Pemirsa belasan jembatan penghubung antar desa kerap rusak di kecamatan pengabuan dan kecamatan senyerang. Bahkan kondisinya sangat miris sebab beberapa titik jembatan rusak dan terlihat lantai jembatan rapuh atau berlubang. Karena lantai jembatan tersebut terbuat dari besi plat, warga berharap jembatan segera diperbaiki. Belasan jembatan penghubung antar desa dan kecamatan yang ada di kecamatan pengabuan dan kecamatan senyerang kerap rusak dan berlubang. Jembatan penghubung tersebut lantainya masih terbuat dari plat besi dan kerap rusak maupun bergarat, sehingga sangat membahayakan bagi pengendara, terutama bagi pengendara roda dua. Salah satu pengendara motor, Fauzi mengatakan dirinya setiap hari melintasi jembatan yang terbuat dari besi ini. Selain itu diakuinya jikapun diperbaiki namun hanya seadanya saja, yakni lantai jembatan yang merubang hanya dilas dan ditambah plat besi saja. Hal senada juga dikatakan Teti, meski lantai jembatan yang terbuat dari besi plat kerap rusak dan berlubang, ia dan warga lainnya tidak mampu berbuat banyak sebab walaupun kerap dilas dan diperbaiki, dipastikan tidak akan bertahan lama. Harapan besar masyarakat di dua kecamatan tersebut, minimal lantai jembatan bisa dicor semen sehingga kualitas lantai jembatan akan bertahan lama. Segera diperbaiki semua pemerintah, ditinjau, lanjutin jerambah. Jembatannya itu ditengokin aktivitas untuk hilir mudik. Masyarakat lewat sini terus lah ya? Masyarakat lewat sini karena cuma ini jalannya selain jalan taut. Berarti kita sering lewat sini ya? Sering. Tapi kalau kita lihat ini, sering juga ada orang kadang kecelaka jatuh kalau jembatan licin atau apa kan ya? Kan kalau orang dari jauh itu kan tidak nampak lobang itu bisa keloplosok, masuk lobang gitu. Harapannya ya segera diperbaiki.